Halo, selamat siang Taufik dan juga Syila. Saya saat ini sudah bersama dengan para supporter dari ketiga tim, yaitu Bayangkara FC, Alema FC, dan juga Persija Jakarta. Saya ingin menanyakan nih, dari mana mereka dan juga apa harapan mereka dalam pertandingan Bayangkara Trofeo 2017 ini? Yang pertama ada Mas Iman yang sudah bes. Gimana Mas harapannya untuk pertandingan Bayangkara Trofeo 2017? Harapan saya Persija pasti juara. Pasti Bambang Pamukes pasti yakin bisa menguali teman-temannya yang bisa untuk jadi juara. Yakin ya Mas optimis, Mas. Ikutnya ada juga dari Arema nih Mas Pemeng gimana? Harapannya untuk Alema FC? Harapannya sih pertandingan berjalan lancar dan Alema membawa pulang trofinya ke Malang. Salam satu jiwa, Alema! Ya itu tadi, Bayangkara Trofeo 2017 ini merupakan pertandingan sepak bola dengan sistem pertandingan setengah kompetisi yang nantinya akan berdurasi 1x45 menit yang ada 3 babak. Dan dari Bayangkara Trofeo 2017 ini akan diikuti oleh 3 tim, yaitu Bayangkara FC, Arema FC, dan juga Persija Jakarta. Dan saat ini nih kami semua sedang menunggu kedatangan dari para pemain tim-tim tersebut untuk datang ke Stadion Manahan Solo. Dan untuk mengawal pertandingan ini sudah disiapkan 800 personel dari kepolisian dan juga gabungan dengan TNI. Nah, supporter ini juga tadi sudah datang dari pagi untuk mengantri tiket, bener tidak? Ya, bener. Dan mereka ini juga tidak hanya dari Solo saja, namun mereka datang dari berbagai macam daerah seperti Berpes, Malang, dan juga Sukoharjo. Seperti itu. Dan nanti kita akan menyaksikan bersama-sama, kita semua sudah tidak sabar untuk menyaksikan bersama-sama Barangkara Trofeo 2017. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan, bisa langsung. Jangan khawatir, karena Net akan menyiarkan secara langsung nanti pertandingannya pukul 13.40. Sheila dan Taufik.